Warga perumahan Bukit Cengere Indah Depok dihebohkan dengan penemuan dua jasad dalam kondisi mengering dan tinggal tulang. Jasad itu merupakan ibu dan anak yakni GAH dan DAW. Periswa ini mengingatkan kejadian satu tahun lalu yang serupa tentang satu keluarga yang ditemukan tinggal tulang, Belulang, di Kalideras. Mereka terdiri dari empat orang yang ditemukan di rumahnya di Kalideras, Jakarta Barat pada 2022 silam. Tepatnya satu keluarga itu ditemukan dalam kondisi tinggal tengkorak di Komplek Citra Garden Extension Blok AC 5 nomor 7. Satu keluarga tersebut yakni Rudian Togunawan 71 tahun, kemudian sang istri yakni Reni Margareta 68 tahun, kemudian anak mereka yakni Dian 40 tahun, serta Budian Togunawan 63 tahun yang merupakan adik dari Reni. Terdapat beberapa kesamaan dalam kasus yang terjadi antara di Depok dan Kalideras. Yang pertama adalah ibu dan anak di Depok diduga meninggal dunia sudah sejak berbulan-bulan lalu. Jafar Satpam Komplek Perumahan Korban juga mengaku terakhir melihat keduanya pada pertengahan Juli 2023 lalu, sebelum akhirnya dua jasad. Kemudian tak lagi terlihat oleh warga dan Jafar, warga bahkan mengira dua orang tersebut sedang berpergian ke luar negeri. Sama seperti di Depok, saudara satu keluarga di Kalideras juga dikenal tertutup di lingkungan sekitar. Hal itu dijelaskan oleh Kasat Raskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Haris Kurniawan. Kemudian, saudara keluarga yang ditemukan tawas di Kalideras dan di Depok sempat hidup tanpa listrik sebelum akhirnya meninggal dunia. Awal kecurigaan sebelum ditemukan meninggal, keluarga di Depok adalah warga yang melihat lampu listriknya mati sudah lama. Hingga akhirnya diketahui lampu yang menyenari rumah mewah itu sudah diputus oleh PLN. Sama seperti yang terjadi di Kalideras. Persamaan terakhir yakni jasad yang ditemukan beberapa orang merupakan keluarga. Di Kalideras terdiri dari empat orang anggota keluarga, sedangkan di Depok terdiri dari ibu dan anak. Keluarga di Depok hanya tinggal berdua sejak suami dari korban meninggal pada 2011 lalu. Sedangkan keluarga di Kalidera sudah menempati rumah tersebut puluhan tahun lamanya. Barang pribadi sifatnya, sementara barang-barangnya tidak ada. Ada dugaan kemungkinan pembunuhan masalah? Itu kita belum bisa menyimpulkan. Karena kita belum tahu hasil dari tim olah TKP ataupun dari pahli forensik yang menentukan penyebab kematian. Kedua-duanya ditemukan di kamar madi atau seperti apa Pak? Kedua-duanya ditemukan di salah satu ruangan di rumah ini ya. Berdampingan. Di informasinya ada minuman di kakilataknya? Ada kaitan? Ya, sementara itu akan di uji nanti dilapor ya. Di uji apakah zat itu memang minuman asli atau ada yang lain begitu ya. Pak ada secari kertas juga katanya Pak yang tergeletak? Itu kalau secari kertas itu, itu hanya ada nama dan nomor HP. Ada nama dan nomor HP, tidak ada keterangan lain. Jadi di dalam rumah ada ketemu itu begitu. Itu nomor telepon keluarga atau bagaimana Pak? Nomor telepon keluarga, keluarga dari pihak yang korban ini ya. Ada kesamaan-kesamaan mungkin yang di kalidera sih ya Pak? Kita belum dapat menyimpulkan ya. Karena kita belum tahu seperti apa ya. Kondisi jenazahnya, kemudian penyebabnya seperti apa ya. Nanti hasil otopsi ya, tim forensik yang akan menyampaikan ya penyebab dari meninggalnya jenazah ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!